Adanya peluang ketika market crash, bukannya market crash semuanya pada berjatuhan, portofolio pada minus, lantas kenapa masih ada peluang? Nah jadi di video kali ini kita akan sama-sama menangkap peluang tersebut. Oke teman-teman, tapi sebelum lebih lanjut, mungkin di video ini saya akan menyebutkan beberapa nama saham, tapi ingat teman-teman, ini bukanlah rekomendasi beli ataupun jual. Jadi kan teman-teman sebelum melakukan investasi pada suatu instrumen investasi tertentu, teman-teman wajib untuk melakukan analisanya terlebih dahulu. Oke teman-teman, ketika teman-teman dihadapkan pada suatu kisah, wah mereka putus, ya pasti yang salah cowoknya lah, semua cowok sama saja. Ini karena kita langsung ngejudge tanpa mengetahui asal-muasal awal dari kisahnya. Jadi kenapa sih? Hmm, kayaknya di video ini kita nggak ngebahas soal asmara deh, tadi soal apa? Oh peluang di market crash ya, jadi kita harus tahu dulu asal-muasalnya teman-teman ya, jadi alkisah pada jaman dahulu kan lah, nggak seperti itu juga ya teman-teman ya. Nah, jadi tentu saja teman-teman tahu yang namanya bank BCA, ya ini saya pakai contoh company besar, jadi teman-teman sudah tahu, oh cabangnya di mana-mana, oh BCA, Bank Central Asia, seperti itu. Itu bisnisnya bank ya teman-teman ya, dengan market cap yang sungguh sangat besar, 800-an triliun rupiah, mengerikan sekali ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga tahu pasti yang namanya Bank of America, bank yang terdapat di negeri Paman Semini memiliki kapitalisasi pasar yang mencapai kisaran 250-an miliar USD. Keduanya bersahabat, sangat baik. Persamanya apa? Nah, ayo bisa tebak, yang bisa tebak langsung drop komen di bawah. Benar sekali, sama-sama bank, nggak usah mikir yang terlalu ribet, panjang dan jauh, keduanya sama-sama bank, dan keduanya juga sama-sama salah satu bank terbesar di asal-muasa mereka masing-masing. Nah, di sini kita catat dulu ya, kisahnya dulu. Oke, sudah dapat permulaannya, kita lanjut ke yang tengah-tengahnya, teman-teman. Nah, ketika market crash atau market pada anzlok ya, teman-teman ya, market galau, pastinya saham-saham besar, saham-saham perusahaan besar seperti ini juga drop turun ya, teman-teman ya. Lantas, kenapa yung kalau turunnya habis kita, makin turunnya makin kacau yung rugi-rugi, loss-loss, cut loss. Nah, sini, mari saya tunjukin kepada teman-teman. Ya, teman-teman, ini merupakan chart BBCA, Bank Sentral Asia. Saya menggunakan website-nya Tradingview dengan candlestick-nya monthly. Bagi teman-teman yang kurang ngerti ataupun ada pertanyaan, jangan malu, jangan sungkan. Langsung drop saja komen di bawah. Di sini loh, teman-teman, saya mau kasih lihat ya, temannya. Ini kan, teman-teman, lihat ya, yang ada tanda, di sini saya bulat-bulat ini ya, muter-muter ada ya, kelihatan kan. Ini kan lagi turun-turunnya nih, teman-teman. Ya, yung itu lagi turun-turunnya habis loh, yung kalau investasi kayak gitu. Sini, kita lihat bersama ya, teman-teman ya. Kita lihat dari penurunan terakhir dia. Ketika dia mengalami penurunan di sini, mencapai penurunan berkisar 40 persenan ya, teman-teman, di sini ya. Ketika kita rutin untuk investasi BBCA, teman-teman, ya. Kita akan, apabila, kita tetap ya, investasi. Dan dia balik lagi nih, teman-teman, keadaan kondisinya lebih baik. Lihat hasilnya. Minus yang 40-an persen tadi, apabila kita rutin investasi, DCA ya, teman-teman, ya. Pelan-pelan beli, 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 beli. Dan kita menunggu sampai dia naik kembali. Which means, ekonomi sudah membaik. Lihat, teman-teman, plusnya berapa? Turunnya 40-an persenan, plusnya 90 persenan. Oke, di BBCA. Di BBCA, kita lanjut ke saudara kembarnya, yaitu Bank of America. Ya, BAC, teman-teman, boleh ketik aja ya. Oke, di sini. Saya kasih lihat juga ya, teman-teman, ya. Nah, kita lihat dari penurunan terakhirnya. Oke, teman-teman, dari sini. Turun di sini. Berkisar 50 persen. Namun, seperti yang saya bilang di BBCA tadi, apabila kita rutin investasi, DCA saja, teman-teman, pelan-pelan, kita lihat pengembaliannya. Tuh, teman-teman. Ketika dia turun sampai 50 persenan, ya. Dari titik tertinggi, ya. Ini fair, ya, teman-teman, ya. Dari tinggi ke terendah, minus 50 persenan. Tapi, ketika dia dari terendah, itu kan dia habis turun nih, habis turun nih, ya. Lihat, ada kan, ada kan, habis turun, kan. Dia naik kembali. Itu naiknya sampai 186 persenan. Ya, di sini nangkep. Sudah, teman-teman, nangkepnya. Nangkep panas marah. Nah, bukan, teman-teman. Maksudnya sudah nangkep. Maksud daripada yang saya tunjukkan tadi. Ini tengahnya, bagian tengahnya. Benar sekali, teman-teman. Ketika market crash atau turun mendalam, ya, teman-teman, ya. Dan kita yakin ekonomi ke depannya akan bakal balik lagus lagi. Sekarang kan inflasi, ya, teman-teman, ya. Rupiah melemah dan masih banyak lagi. Perang, ya, teman-teman, ya. Dan, ya, masih banyak lagi lah kondisi ekonomi yang tidak baik. Nah, otomatis semua market secara global itu turun. Tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi, teman-teman, lihat ketika dia mengalami penurunan, dia juga bisa marah. Dan dia naiknya lebih tinggi ketimbang penurunan tadi. Inilah yang saya namakan peluang ketika market crash. Sudah habis sampai sini videonya? Belum, teman-teman. Ini baru pertengahannya. Kita lanjut ke step yang keakhirannya. Saya harap, teman-teman, masih belum bosan dan sudah seruput kopinya agak banyak bagi yang sudah ngantuk. Ataupun bisa menggunakan balsam di matanya biar melek lagi. Nah, teman-teman, jadi momen ini bisa kita gunakan untuk investasi. Tapi, ingat, teman-teman, tetap batasi resiko dengan diversifikasi. Kenapa? Nih, teman-teman, tadi kita, saya sudah contohkan Bank BCA dan Bank of America. Keduanya ketika market crash memang turun. Dan keduanya juga sama-sama mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, teman-teman. Dia membalas seperti itu. Jadi, inilah benang merah persamaan ketiga. Tiga persamaan, teman-teman. Biasanya kalau di buku disuruh cari sampai 10 persamaan, sampai mata belolot kan, teman-teman. Satu, kalau ini enggak, tiga saja sudah cukup. Dua-duanya merupakan bank terbesar. Salah satu bank terbesar di tempat mereka masing-masing. Di negara mereka masing-masing ya, teman-teman. Dua-duanya juga merupakan bisnis bank yang kita ketahui. Dan dua-duanya juga ketika turun, teman-teman, dia akan naik kembali. Bahkan melebihi daripada penurunannya. Seperti itu, teman-teman. Yung, 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 itu kalau duitnya banyak, enak, Yung. Beli BBCA, beli Bank of America. Lah, kalau misalnya saya enggak cukup duit, Yung. Tenang, tenang, tenang. Makanya, nonton pelan-pelan dulu. Seperti yang kita ketahui, untuk investasi di pasar Indonesia itu adalah satu lot, memang teman-teman, yang seratus kembar. Harga BBCA sekarang mungkin kita anggaplah contoh di harga 7 ribu. Jadi, ketika man-teman ingin beli satu lot BBCA, itu minimal, man-teman, harus memiliki 700 ribu. Benar enggak? Tambah dua lot. 70, 700. Benar ya? Untuk membeli saham Bank of America, sekarang 30-an dolar. Nah, kenakan, lo, Yung, kan? 30-an dolar. Kaliakan aja, misalnya, 15 ribu. Biar gampang, ya, Yung, ya. Itu kan kurang lebih 45-an, 450-an ribu. Lo, gila, lo, Yung. 700-an, 450-an, sudah mau 1 jutaan. Nah, di sini, man-teman, man-teman, lupa apa? Itu kan ada aplikasi Gold Trade Indonesia yang sudah bisa investasi mulai dari 1 dolar saja. Sini, saya tunjukin. Nah, man-teman, ini sudah muncul, ya. Layar Gold Trade Indonesia saya di samping ini, ya, oke, man-teman, ya. Jadi, saya akan kasih tahu bahwa dengan aplikasi Gold Trade Indonesia, man-teman, sudah bisa mulai investasi mulai dari 1 dolar saja. Tadi kita ngomongin apa? Bank of America, ya. Ini kodenya BAC, ya, man-teman. Sekarang posisiannya 32,0,4 dolar, ya, man-teman, ya. Nah, kan? Kan kita sudah beli, nih. Ibarat kata kita sudah contohnya, sudah beli saham 1 lot BBCA. Kita mau diversifikasi beli Bank of America. Kita tinggal klik aja trade, kemudian kita 1,13 dolar. Karena ada fee, ya, man-teman, 0,13 dolar setiap melakukan pembelian. Kita lihat sini, ya, ini kan sudah baca, ya. Ini saya sudah apal, soalnya sudah sering beli jual. Oke, kita close. Nah, di sini, man-teman hanya perlu swipe up saja. Tunggu sebentar, ketip mata 3 kali. Satu, dua, oh, belum sampai ketiga. Transaksi sudah selesai. Saya sudah memiliki 1 dolar ekvivalen. Ini sahamnya Bank of America. Lihat portfolio-mu. Tuh, lihat. Ini loh. Nah, ini saham Alibaba saya. Sudah plus 9 persen. Kan ada, ya, saya sempat nge-review. Saya sempat ada di PGO sebelumnya. Teman-teman juga boleh nonton. Ini saham Apple juga. Saya ada sedikit. Dan ini Bank of America. Ya, saya juga barusan beli tadi. Udah ada, tuh. Saya ada 0,03 lembar. Seperti itu, teman-teman. Jadi, so sangat simple. Investasi sudah nggak mahal lagi. Dan nggak ribet lagi kayak dulu. Ini nggak sampai semenit, dua menit. Udah selesai dan sudah punya Bank of America. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, saya harap apa yang ingin saya sampaikan, yaitu menangkap peluang di market crash ini, dapat kita lakukan. Ingat, teman-teman. Waktu terbaik untuk investasi adalah bukan besok, bukanlah 10 tahun yang lalu, tapi adalah sekarang. Kita nggak bisa dengan tepat nge-timing market paling bawah di mana. Yang bisa kita lakukan adalah dengan rutin melakukan diversifikasi dan DCA. Sehingga meminimalisasi resiko, harapannya ketika ekonomi sudah membaik kembali, kita mendapatkan cua. Dan sebelum mengakhiri PGO ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar. Yang pertama, Heung, GoTrad Global sudah nggak ada ya? Ya, sudah ada GoTrad Indonesia. GoTrad Global sudah nggak ada di Playstore. Tapi tenang, kalau yang udah punya aplikasinya, masih bisa transaksi beli-jual seperti biasa. Yang kedua, Heung, itu ada fee tadi, 0,13 dolar. Ya, fee-nya wajar aja sih. Dan menurut saya sangat murah, ya, teman-teman. Ya, lebih lengkapnya sudah saya jelaskan di PGO sebelumnya. Ya, teman-teman tinggal lihat di channel ini, di ngecek tentang aplikasi GoTrad Indonesia dan tonton saja videonya. Dan yang ketiga, Heung, mending invest saham di bursa Indonesia atau Amerika. Nah, ini sebenarnya bebas ya. Kembali ke teman-teman masing-masing. Kalau menurut saya boleh kasih saran dan pendapat, kan sekarang investasi sudah nggak semangat dulu. Kenapa nggak mau diversifikasi seperti PGO ini baru kita sharing bersama? Dua-duanya sama-sama saham bank besar, yang satu di Indonesia, yang satu di Amerika. Dan murah banget kita udah bisa beli. Kenapa? Jadi kenapa nggak? Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Gitu. Ya, tapi ini menurut saya saja ya. Gimana? Oke, teman-teman. Jadi, saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang tertarik. Oh, Heung, saya juga mau diversifikasi ke saham-saham di Amerika. Jika teman-teman tinggal ambil HP-nya, download aplikasi GoTrack Indonesia. Dan jangan lupa invite token-nya ada di mana? Di sini, ya. Ya, benar ya. 694-989-989. Agar teman-teman dapat bonus $2. Oke. Jadi, teman-teman. Saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request, silakan drop komen di bawah. Oke, teman-teman. Jadi, nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata. Ciao, ciao. Ciao, ciao.